Intro Assalamualaikum Wr Wb bertemu lagi di channelnya jalisvlog yang membahas tentang pertanian dan perkebunan kopi oke teman-teman kesempatan kali ini ini banyak yang akan kita informasikan buat teman-teman semuanya informasi pertama tentang ataupun mengenai usia kopi ini dan juga lokasi pertanian ataupun perkebunan kopi ini teman-teman oke ini kita sambil berjalan-jalan teman-teman ya melihat tanaman kopi buahnya seperti apa dan lokasi pertanian kopi ini dimana dan juga ini plus harga kopi teman-teman ya untuk di Jambi ya plus harga kopi untuk di Jambi berapa harganya dan kita sekalian keliling-keliling ini teman-teman melihat tanaman kopi yang buahnya seperti ini teman-teman lumayan lebat walaupun tidak lebat lumayan lebat teman-teman setiap batangnya dahannya memiliki buah teman-teman ya dan dahannya panjang-panjang dan sekeliling batangnya di peninan buah bahkan setiap dahannya memiliki buah oke teman-teman untuk informasi yang pertama lokasi perkebunan kopi ini ini berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi teman-teman tepatnya di Kecamatan Jangkat dan untuk usia kopi ini ini masih usia kopinya tiga tahun teman-teman ya masih tiga tahun jadi sama sekali belum pernah panen agung teman-teman ini masih buah belajar atau buah pangkal teman-teman ya dan agungnya ini untuk tahun depan teman-teman kopi ini usianya masih tiga tahun jenis kopi robusta dan sistem punggam teman-teman dan untuk informasi harga kopi ini setelah kita keliling melihat tanaman kopi ini teman-teman buahnya lumayan dahannya panjang-panjang teman-teman oke kita akan menuju ke sana teman-teman ya karena ini masih usia kopi yang kurang lebih satu etar ini ini usia kopinya masih tiga tahun teman-teman teman-teman bisa lihat hampir setiap dahannya dan batangnya dikelilingi dan dipenuhi oleh buah kopi teman-teman bahkan ini sampai miring-miring ya batangnya keberatan buah teman-teman dan akhirnya kita pelihara satu batang setelah buah ini habis yang ini akan kita tebang teman-teman oke ini yang ditunggu-tunggu oleh pemula seperti ini teman-teman usia kopi mulai umur 2 tahun sampai ke 4 tahun ya itu karena buah-buah kopi untuk pemula petani kopi itu buahnya lumayan lebat seperti ini teman-teman jadi untuk petani pemula khususnya tanaman kopi di usia 2 tahun sampai 4 tahun itu memang yang ditunggu-tunggu teman-teman ya karena buahnya masih begitu lebat-lebatnya seperti yang ada di layar HP teman-teman ini semuanya di hadapan teman-teman ini semuanya ini kopi usia 3 tahun teman-teman buahnya masih sangat rapat serta dahan-dahannya belum berkurang teman-teman ya karena memang kopi ini usianya masih 3 tahun teman-teman dahannya sama sekali belum ada yang dikurangi karena masih kopi usia dini teman-teman masih 3 tahun ya jadi untuk para petani pemula itu memang kopi-kopi yang seperti ini teman-teman yang diharap-harapkan ya yang ditunggu-tunggu untuk kopi usia 3 tahun itu buahnya masih lebat seperti ini teman-teman teman-teman bisa lihat ini usia 3 tahun teman-teman jadi di tahun depan ini baru agung ya buahnya rapat seperti ini dan buat pemula untuk petani kopi ini ini memang usia kopi yang usianya 3 tahun mulai dari usia 2 tahun teman-teman itu memang suatu kejutan teman-teman ya surprise ya karena buah kopinya sangat meledak teman-teman di usia yang seperti ini buahnya yang menyuntai ke bawah dan dahannya yang panjang-panjang serta setiap dahannya itu dikelilingi oleh tanaman dikelilingi oleh buah kopi teman-teman seperti ini ini usianya masih 3 tahun semua teman-teman jadi kurang lebih di kebun saya ini ini ada kurang lebih 2 hetar yang 1 hetar udah pernah agung dan yang 1 hetar ini baru belajar agung teman-teman ya ini baru usia ketiga ketiga tahun dan bisa dikatakan ini adalah buah pangkal ya atau buah mangkal teman-teman jadi buahnya seperti ini sampai ke bawah ya kalau buahnya lumayan teman-teman walaupun tidak banyak tapi sebagai seorang pemula petani kopi buah yang seperti ini memang kita harapkan teman-teman ini 1 hetar bisa dapat 2 ton Alhamdulillah teman-teman ya apalagi harga kopi pada saat ini di Jambi udah naik ya dan memang harga kopi umumnya udah naik semua teman-teman namun untuk di Jambi ini saya informasikan bahwa harga kopi saat pada saat ini di hari ini juga ini harga kopi baru Rp45.000 teman-teman padahal di tempat lainnya udah ada yang Rp50.000, Rp52.000 bahkan Rp53.000 teman-teman ya Insya Allah dipanen raya yang akan datang dipanen raya tahun ini ini harga kopi mencapai Rp50.000 teman-teman untuk di Jambi syukur-syukur kalau harga kopinya lebih bisa nyampe Rp70.000 namun sebagai petani yang ada di Jambi ini merasa bersyukur karena harga kopinya tidak pecah dari Rp40.000 bahkan sampai Rp50.000 insya Allah di tahun panen raya musim ini ini bisa mencapai tidak perlu tinggi-tinggi Rp50.000 aja ini udah Alhamdulillah teman-teman ya syukur kalau bisa lebih sampai Rp70.000 per kilogramnya teman-teman namun untuk saat ini di hari ini juga di detik ini juga ini harga kopi masih Rp45.000 teman-teman ini bisa jadi di habis lebaran ini atau hari raya ini teman-teman ini insya Allah kita udah mulai panen raya teman-teman ya dan insya Allah harganya bisa mencapai Rp50.000 teman-teman ini teman-teman bisa lihat kopi yang usianya 3 tahun teman-teman jadi untuk para petani pemula ini memang biasanya buah yang seperti ini memang ditunggu-tunggu oleh para petani teman-teman ya karena buah-buah yang lebat yaitu di usia kopi mulai dari 2 tahun 3 tahun bahkan sampai 4 tahun teman-teman karena dahannya juga nggak berkurang ya seperti ini dipenuhi dahan sampai ke tanah teman-teman dan setiap dahannya itu penuh dengan buah teman-teman ya seperti ini ini kopi usia 3 tahun teman-teman mungkin teman-teman yang ingin menanam kopi itu harapannya yaitu usia kopi 2 tahun sampai 3 tahun walaupun buahnya bisa seperti ini teman-teman oh keren buahnya teman-teman namun sayang masih pada hijau-hijau ya belum ada yang mateng buahnya sangat rapat-rapat teman-teman kalau kita tidak salah memilih bibit contohnya seperti ini sangat luar biasa rapat walaupun masih pada menghijau semua buah-buahnya teman-teman oke ini yang baru bergabung ini saya informasikan lagi usia kopi ini baru usia 3 tahun dan jenisnya kopi robusta sistem bunggam dan tepatnya lokasi ini berada di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan untuk harga kopi pada saat ini masih 45 ribu di Jambi dan di luar Jambi ini informasinya bahkan udah lebih ya dari 50 ribu untuk genbinnya dalam per kilogram sementara untuk di Jambi masih 45 ribu teman-teman Insya Allah sampai kopi akan melonjak menjadi 50 syukur-syukur kalau harganya menjadi 70 ribu per kilogram mohon doanya supaya pertanian-pertanian yang ada di Jambi bahkan di seluruh Indonesia ini sukses dengan pertanian kopinya teman-teman dan buah seperti ini ini memang idaman para pertanian pemula kopi teman-teman yang kita kejar untuk petani kopi untuk pemula baru pertama kali menanam kopi usia 2 tahun 3 tahun bahkan sampai 4 tahun kopinya buahnya seperti ini teman-teman kita bisa tergior untuk melihat buah-buah kopi yang seperti ini oke teman-teman itulah informasi mengenai tanaman dan perkebunan kopi yang ada di Jambi untuk jenis kopi usia informasi harga dan lokasi dimana channelnya jelesplug berada dan salam sukses buat para petani kopi yang ada di Jambi khususnya di Indonesia dan saya Iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati